Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Pawan Mak Zaki Nah di video kali ini Mak Zaki mau berbagi resep cara membuat manggut kepala manjung asap ya bunda Ini merupakan makanan mewah orang Semarang dan sekitarnya karena kemarin saya habis pulang kam Dan saya bawa kepala manjung asap ini ya bunda ya Ini akan saya masak menjadi manggut ya bunda Untuk warga Jogja biasanya mereka menggunakan lele asap untuk bahannya Di sini saya menggunakan kepala manjung asap ya bunda Nggak lupa dengan tahu tempe kita bisa campurkan di sini ya Rasanya enak banget dan kalian wajib praktek di rumah ya Ikutin terus videonya sampai selesai Tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pawan Mak Zaki berikutnya Nah pertama kita akan siapkan bumbu halusnya ya bunda ya Jadi ini nanti semua bumbu saya tulis di deskripsi ya Nah di sini saya akan uleg hingga halus Misalkan kalian mau pakai chopper juga boleh ya Nah setelah di uleg ini bisa kita sisikan ya bunda ya Siapkan juga untuk bumbu cemplungnya Di sini saya ada serai, daun jeruk, daun salam, dan lengkuas ya Dan ini saya ada tiga lonjor peta yang sudah saya bersihkan Kemudian ini maskotnya ya bunda ya Ada satu kilo ikan kepala manjung ya untuk ukurannya Nanti disesuaikan saja Di sini saya menggunakan ukuran yang sedang ya Nggak terlalu besar banget Jadi takarannya satu kilo Ini habis keluar dari kulkas ya bunda ya Nah jadi pertama-tama kita akan tumis untuk bumbunya Kita tumis hingga matang Agar tidak langu ya bunda ya Kemudian kita masukkan bumbu cemplungnya Kita tumis hingga matang Kemudian masukkan satu liter santan dari satu butir kelapa Misalkan kalian mau pakai santan instan boleh ya bunda Kita gunakan dua saset Kemudian kita seduh dengan satu liter air Nah ini sudah tercampur semuanya ya Kemudian saya akan menambahkan dengan 25 gram gula jawa atau gula merah Kemudian saya tambahkan dengan satu sendok teh gula pasir Jadi nanti rasanya beda ya bunda antara gula jawa dan gula pasir Jadi kita campur agar rasanya lebih enak Nah ini sudah mendidih Kemudian kita masukkan secukupnya kaldu bubuk Saya pakai masako Kemudian bisa kita icip ya Nah kalau kuahnya sudah enak Baru kita masukkan kepala manyungnya Oh iya bunda sedikit tips ya Jadi kalau kalian sudah beli kepala manyung yang sudah dari pasar atau sudah panggangan gitu Kalian kalau sampai rumah bisa kukus terlebih dahulu ya Agar dagingnya itu lebih set dan tidak mudah hancur Kemudian untuk pelengkapnya saya akan masukkan secukupnya tahu tempe ya Tahu tempe ini dimangut juga enak ya bunda ya Kemudian kita aduk-aduk sebentar Aduknya tidak perlu terlalu kuat ya bunda Cukup digeser-geser aja seperti ini Kemudian tambahkan dengan petai Jadi opsional petainya ini Saya pakai agar lebih mantep rasanya ya bunda ya Nah kita biarkan hingga semua bahan tanek ya Dan meresap dengan kuahnya Nah saat menunggu tanek Ini bisa kita siram-siram seperti ini ya bunda Agar santannya itu tidak pecah dan rasanya juga masih mantep banget Ini rasanya beneran enak banget bunda Nah untuk warga pantura pasti suka banget dengan makanan ini ya bunda Ini merupakan makanan mewah Pokoknya bikin nagih ya bunda ya Nah bunda ini sudah mateng ya Seperti ini kalau sudah agak menyusut Dan kelihatan banget warnanya juga menggoda Cantik banget ya bunda Nah ini saya sudah ambilkan satu untuk suami saya Untuk makan siang ya bunda Ini karena rasanya enak banget Dia sampai nambah nasi berkali-kali ya Nah bunda sekian dulu ya video dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari pohon maizaki Berikutnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur suun Dadah 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 Dadah